Lansia di Indonesia umumnya tinggal di rumah bersama keluarga, sehingga keluarga sebagai salah satu sumber dukungan sosial memberikan arti penting bagi kehidupan lansia. Namun, seiring dengan pertumbuhnya umur lansia, terjadi penurunan produktif secara mental dan fisik. Salah satunya adalah kesehatan jantung dan kadar oksigen dalam darah lansia. Jika kita tidak mengawasi aktivitas lansia, ataupun misalkan kita meninggalkan lansia di rumah sendiri, maka tubuhnya akan mengalami kelelahan pada saat melakukan aktivitas. Maka dari itu, kita memerlukan indikasi kelelahan pada tubuh lansia yang dapat mencegah atau mengurangi resiko gangguan kesehatan. Oleh karena itu, kita harus mengawasi kesehatan atau aktivitas lansia berdasarkan dunia jantung dan kadar oksigen dalam darah yang dapat berubah sesuai dengan pola hidup aktivitas lansia. Oleh karena itu, kita membutuhkan sistem yang bisa digunakan untuk berkomunikasi antara detak jantung dan kadar oksigen dalam darah lansia yang bisa diawasi secara jarak jauh. Tujuan utama dari IoT sistem kami yaitu sebagai sarana yang memudahkan untuk pengawasan pada lansia dari jauh mampu secara dekat dengan menggunakan sinyal GPRS dari GSM sebagai media transmisi, monitoring, detak jantung, kadar oksigen dalam darah, serta GPS sebagai pelacak lokasi lansia yang dapat kita lacak secara real time. Berikut di sini, saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul, monitoring jantung, kadar oksigen dalam darah, dan lokasi lansia berbasis interaktif, yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Sebelum saya menjelaskan atau mengoperasikan tugas akhir saya, kita harus terlebih dahulu terkoneksi dengan internet. Setelah itu kita ketik linknya dengan medis.metindo.com Jika sudah, selanjutnya kita kembali ke website. Langkah pertama yaitu membuat registrasi user. Registrasi ini dimaksudkan untuk mendaftar pengguna yang menggunakan alat monitoring. Nah, pertama kita menggunakan username dan password admin. Sambil menunggu loading, saya menjelaskan lagi bahwa registrasi ini hanya bisa diakses oleh user admin, sehingga user lain tidak dapat mengganti ataupun merubah informasi tersebut. Selanjutnya, ini adalah tampilan monitoring jantung, kadar oksigen dalam darah, dan lokasi lansia. Seperti inilah webnya. Pertama yang kita lakukan adalah klik menu data user. Dan ini adalah tampilan menu data user, terdapat 3 user yang telah dibuat. Lalu klik buat user. Kita ketek nama, jenis kelamin, tanggal lahir, lalu username dan password. Username dan password ini nanti akan digunakan untuk login. Setelah itu klik simpan. Jika sudah, klik logout untuk kembali ke login. Ketik username dan password yang kita buat tadi. Setelah itu login dan lihat bagian nama user yang telah berubah dan itu merupakan langkah registrasi user. Selanjutnya, adalah menguji menu status dan cek lokasi. Pertama yang kita lakukan yaitu menggunakan alat smart assistant. Jika kita pasang pada lengan, setelah itu klik tombol on off. Setelah itu, tunggu hingga alat terkoneksi dengan internet. Lalu kembali ke website. Login dengan menggunakan username, misalkan saya, lalu lihat bagian data monitoring. Ditampilkan bahwa sensor Mac telah mendeteksi detak jantung kadar oksigen dalam darah dan dikirim melalui sinyal GPRS dan hasilnya dapat diterima dengan baik. Saat waktu bersamaan, sensor GPS juga mengirimkan lokasi pengguna yang ditampilkan pada menu cek lokasi. Kita coba klik pada menu cek lokasi dan ini adalah tampilan dari menu cek lokasi menggunakan longtitude dan longtitude. Dan ditampilkan di lokasi titik pengguna dari software Macbook sehingga kita dapat mengetahui nama lokasi tersebut. Selanjutnya, notifikasi dan fault detector. Fitur ini berada pada menu status dan ditampilkan pada kiri bawah website. Notifikasi ini akan muncul jika nilai BPM dan SPO2 melebihi atau kurang dari nilai yang ditentukan oleh parameter. Nilai BPM yang baik berada pada 80-110 BPM. Dan nilai SPO2 berada pada 94-100%. Jika pada notifikasi warna merah, berarti menunjukkan nilai melebihi parameter. Dan jika nilai warna biru, adalah kurang dari parameter. Selanjutnya adalah notifikasi fault detector. Pada alat kami yaitu terdapat sensor MPU6050 yang dibuat menjadi sistem pendeteksi jatuh. Lalu jika terdeteksi, maka akan mengirimkan ke website diikuti dengan notifikasi berikut. Notifikasi ini akan hidup selama 14 detik. Selanjutnya adalah pengujian menu jadwal keseharian. Fitur ini adalah membuat jadwal keseharian pengguna dengan cara kerja seperti arah lam. Pada saat nilai waktu terpenuhi, maka akan mengirimkan notifikasi arah lam pada website dengan durasi 1 menit. Langkah pertama yaitu kita klik buat pengingat, isi bagian jam, dan keterangan, setelah itu klik OK. Lalu kita coba set jam pada 18.27, lalu kita tunggu. Kita sekarang waktu kurang dari 1 menit, dan kita lihat hasilnya. Jika waktu sama dengan set arah lam, maka akan mengirimkan notifikasi arah lam, dan pengujian ini akan benar. Lihat dan inilah hasilnya. Kita coba set sekali lagi dengan menggunakan laptop dan juga smartphone. Lalu kita isi 18.33, dan sekarang menunjukkan waktu 18.32. Lalu kita tunggu sekitar 1 menit, dan inilah hasilnya. Berikut adalah penjelasan dari 4 fitur utama yang ada pada tukang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!